Intro Eits, tunggu dulu Sebelum mulai, jangan lupa subscribe ya Karena subscribe itu gratis Hi guys, welcome back to our channel Pada video kali ini kita akan menginap di Chiletuhil's Lodge & Cafe Lokasinya ada di Jalan Raya Cikanteh No. 1, Sukabumi Tempatnya mudah ditemukan dan diakses Tapi disarankan untuk teman-teman menggunakan mobil dengan ground clearance yang tinggi Karena kira-kira 2 km mendekati lokasi Jalan asfalnya banyak berlubang yang cukup dalam Chiletuhil's Lodge & Cafe memiliki 4 buah kabin yang memiliki 1 bed Yaitu kabin panggung bahan, ujung genteng, cimaja, dan panenjuan Serta 6 buah lodge yang masing-masing memiliki 2 bed Yaitu Lodge Cikasu, Puncak Manik, Cigangsa, Cikante, Sodong, Awang, dan Cimarinjung Perjalanan menuju ke kamar lumayan bikin ngos-ngosan ya Karena harus menaiki banyak tangga Tapi jangan khawatir, untuk barang bawaan kita akan dibantu angkat oleh petugas lodge Ini dia kamar kami, yaitu Lodge Awang Terima kasih telah menonton! Lodge Awang memiliki luas 45 meter persegi Dengan 2 buah kasur berukuran queen bed Di dalamnya juga terdapat area untuk berkumpul dan meja makan untuk 4 orang Suasana di dalam lodge sangat nyaman dengan dinding dan lantai terbuat dari kayu Dan banyak terdapat kaca untuk melihat pemandangan Untuk melawan panas yang masuk melalui kaca, di dalam lodge terdapat 2 buah AC Jadi suhu di dalam tetap sejuk Fasilitas di dalam kamar antara lain adalah lemari pakaian Matras untuk olahraga Payung Kamar mandi shower dengan air panas Toilet Washtafel dengan toiletries Handuk dan hairdryer Dengan posisi lebih di atas dari Cikanteh dan Sodong Lodge Awang memberikan bentangan pemandangan yang luas Kita bisa menikmati pemandangan sambil bersantai seperti Adi Dari balkon kita dapat melihat sunset, pemandangan hutan, serta sawah Alternatif lain juga bisa berendam di jacuzzi Kalau teman-teman lapar, teman-teman bisa memesan makanan dari cafe untuk diantar ke dalam lodge ataupun cabin Untuk sarapan pagi juga bisa memilih apakah disediakan di restoran atau mau diantar ke kamar Fasilitas lainnya adalah teko listrik beserta teh dan kopi Uniknya, kopi yang disediakan adalah kopi Toraja Yang bisa dinikmati di sore hari di balkon sambil melihat keindahan Curug Sodong Restoran atau cafe-nya berada di bagian paling depan dekat area parkir Kami menginap saat malam tahun baru di saat Jilatuh Hills Lodge & Cafe mengadakan barbecue dinner Makan malam pun ditutup dengan bermain kembang api Sekian perjalanan kami di Jilatuh Hills Lodge & Cafe Dan nantikan video berikutnya untuk melihat keseruan kami berpetualang di Geopark Jilatuh Yang mendapat peredikan sebagai UNESCO Global Geopark Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!